Intro Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kutai Timur memberikan award penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan pemerintahan Kutai Timur Sebelum pemberian award penghargaan pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD dilakukan kegiatan workshop yang diikuti oleh peserta pengelolaan keuangan di masing-masing OPD Pemkap Kutai Timur Pelaksanaan kegiatan workshop digelar di Balrum Hotel Bumi Senyur Samarinda dan kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman bersama beberapa narasumber dari BPKRI Perwakilan Kaltim, DJP Bontang, dan KKP Kanwil Kaltim Acara ini berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 November 2021 Di kesempatan acara pembukaan workshop, Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan merupakan garda terdepan Kutim khususnya dalam bidang keuangan sangat berperan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutim dengan moto menata Kutai Timur sejahtera untuk semua Menurutnya, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan harus sesuai dengan sasaran misi daerah dan berjalan searah menuju target kebijakan yaitu peningkatan e-government di pemerintah daerah Dari rangkaian kegiatan workshop hingga penerimaan award penghargaan kepada seluruh OPD lingkup pemerintahan Kutai Timur digelar di Balrum Hotel Bumi Senyur malam tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah Kamis 11 November 2021 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Penerimaan award penghargaan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kutai Timur diserahkan oleh Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman bersama Wakil Bupati Kutim Kasmi Dibulang dan Sekretaris Daerah Kutim Irwan Syah Inovasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Pendapatan dan Sekretaris Daerah Kutai Timur dalam rangka untuk memotivasi seluruh OPD-OPD yang ada terutama mereka-mereka yang terkait dengan penghargaan keuangan daerah Nah dari sini saya kira inovasi ini saya memberikan penghargaan yang tinggi Kenapa? Karena ini memotivasi, memacu dan memicu untuk mereka lebih baik lagi di masa yang akan datang dalam rangka untuk laporan dan sebagainya Pak, dengan digelarnya agenda ini Pak, ada target ke depan? Ya, sudah barang tentu targetnya adalah di atasnya WTP Karena tadi pagi, dari kegiatan yang kita lakukan, workshop ini Kita menghadirkan BPK perwakilan Kalimantan Timur Kemudian kantor pajak peratama bontang Kemudian kantor perbendaraan negara Kalimantan Timur Mereka-mereka inilah tadi pagi yang banyak memberikan masukan Terkait dengan pengelolaan keuangan Dan saya merasa terima kasih Bahwa para-para pejabat kita Diberikan perhatian oleh mereka untuk memperbaiki kondisi keuangan ini Dari kegiatan workshop hingga penerimaan award penghargaan pengelolaan keuangan daerah Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kutai Timur Tim GATV Kaltim, Akbar Ardian mengabarkan dari Samarinda Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah